Ya perayaan Natal tak lengkap tanpa kehadiran pohon Natal ya. Nah di sebuah gereja di Bantul, Yogyakarta, sejumlah anak muda membuat pohon Natal menggunakan botol mineral bekas untuk mengurangi sampah plastik yang semakin banyak. Lain lagi di gereja Jombang, Jawa Timur, pohon Natal dibuat dari ranting bambu hingga daun pohon sukun. Pemilihan bahan pohon Natal setinggil 5 meter ini juga ada makna filosofinya. Kita simak bersama informasinya. Sejumlah anak muda yang tergabung dalam gereja Katolik Santa Maria Rosari Bantul berkreasi membuat pohon Natal menggunakan botol mineral bekas yang dikumpulkan dari sampah rumah tangga. Botol-botol mineral yang sudah dipersihkan lalu kemudian dilubangi untuk dimasukkan tali dengan tujuan untuk merekatkan antar botol. Pohon Natal setinggi 3 meter ini disusun menggunakan 600 botol bekas dan dikerjakan selama 2 minggu. Wah, jika sudah menyala tidak terlihat jika pohon Natal ini berasal dari botol bekas ya. Jadi botol-botol ini kami ambil itu dari umat kami sendiri. Jadi tidak beli, tidak mencari dari tempat lain. Jadi tak ingin memanfaatkan barang-barang bekas, mengurangi sampah. Lain lagi di gereja Kristen Jawiwetan, Jombang, Jawa Timur. Pohon Natal dibuat dari ranting bambu, daun pohon sukun, hingga borarota. Proses pembuatan pohon ini membutuhkan waktu 3 minggu. Dengan perpaduan lampu hias semakin mempercantik tampilan pohon Natal setinggi 5 meter ini. Ternyata dibalik pemilihan bahan-bahan pohon ini, ada makna filosofi tersendiri bagi umat Kristiani GKJW. Yesus yang lahir itu diibarkan datang, kemudian ia yang dilahirkan di dalam kandang domba. Bentang itu adalah sebagai petunjuk, kemudian bambu itu ibaratnya seperti kandang domba. Tim Liputan CNN Indonesia